Intro Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi meninjau pengerjaan pembangunan bandara udara Bukit Melintang di hari pertama kunjungan kerja di Keupatan Madaling Natal. Kunjungan ini untuk melihat sejauh mana progres pembangunan bandara baru tersebut yang telah dikerjakan. Intro Keberadaan bandara Bukit Melintang ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian wilayah tapangan bagian selatan. Rena selain untuk mewujudkan konektivitas wilayah, keberadaan bandara baru ini juga diakini akan menjadi pintu gerbang kegiatan perekonomian daerah, pendorong serta penunjang kegiatan industri serta sektor perdagangan di kawasan ini. Intro Untuk itu, Gubernur Edi Rahmayadi terus mendorong agar pembangunan bandara baru ini berlangsung sesuai progres yang diharapkan. Di lokasi, Edi Rahmayadi merasa puas dengan progres pengerjaan yang sudah melakukan pengerukan dan penimbangan lintas bandara. Yang ditargetkan pada tahun ini akan merampungkan 350 meter lintasan pacu dari 3.000 meter target keseluruhan luas bandara. Edi berharap pengerjaan ini rampung sesuai target 2023. Edi Rahmayadi menjelaskan target 3.000 meter luas bandara melintang nantinya agar pesawat berkapasitas besar dapat mendara di bandara tersebut, walaupun nantinya akan berdampak pada bandara air godang. Di lain pihak, Wakil Bupati Madinah Muhammad Jaguar Suhairi Nasution pada kunjungan itu meminta kepada Kementerian Perhubungan dalam hal ini diwakilkan pada Kasupsi Keamanan Bandara Air Godang Billy Akbar untuk juga menyiapkan master plan program perencanaan pengerjaan jalan akses ke bandara yang mengambil tema penghijauan. Sementara itu, Kasupsi Keamanan Bandara Air Godang Billy Akbar pada kesempatan itu meminta Pemerintah Provinsi Metro Utara untuk dapat membantu proses pelepasan tanah. Menurutnya, berdasarkan penghitungan pihak dari target 3.000 meter luas tanah bandara tersebut akan menghabiskan anggaran 15 miliar rupiah.